Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai menutup sementara Puskesmas di Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur. Penutupan semua layanan kesehatan dilakukan untuk memutus penyebaran virus corona lantaran 11 tenaga kesehatannya terkonfirmasi positif COVID-19. Pintu utama Puskesmas maupun ruangan unit gawat darurat terkunci rapat dan dipasangi kertas pengumuman pengalihan layanan kesehatan. Penutupan Puskesmas dilakukan selama 10 hingga 14 hari ke depan. Warga yang ingin berobat dialihkan ke Puskesmas sama Taring. Dari 11 tenaga kesehatan yang positif, 4 diantaranya masih menjalani karantina di salah satu hotel di Makassar. Diputuskan untuk pelayanan di Puskesmas Panaikang untuk sementara ditutup. Sebegitupun juga untuk Puskesmas puluh sembilan karena sebagian dari tenaga kesehatan di sana melakukan isolasi mandiri sehingga khusus untuk rawat jalan itu untuk ditutup sementara. Sedangkan pelayanan yang lainnya itu tetap diperlaksanakan. Penutupan layanan kesehatan khusus poli umum juga dilakukan di Puskesmas pulau sembilan. Namun, pelayanan untuk poli gigi dan unit gawat darurat masih tetap dibuka. Penutupan poli umum Puskesmas pulau sembilan diperlakukan karena ada 11 petugas medis Puskesmas tersebut yang menjalani isolasi mandiri setelah kontak dengan tenaga kesehatan positif COVID-19.